Pembukaan ajang balap mobil listrik Formula E hari ini yang dikelar di sirkuit Formula E Ancol Jakarta Utara dimulai saat Presiden Jokowi hadir di lintasan balap. Secara resmi Formula E dimulai dengan dinyanyikannya lagu Indonesia Raya. Presiden Jokowi Dodo hari ini hadir di lintasan balap Formula E untuk turut meresmikan dimulainya ajang balap internasional mobil listrik. Presiden Jokowi hadir didampingi oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ben Parekraf, Sandiaga Uno, dan juga Executive Chairman MNC Group. Bapak Hari Tanu Sudipyo. Bersama dengan Panitia Penyelenggara Formula E, Ahmad Syahroni, dan Official FIA, serta seluruh penonton yang telah memadati kursi penonton menyanyikan lagu Indonesia Raya. Executive Chairman MNC Group yang hadir beserta jajaran direksi MNC Group sebagai Official Broadcaster menyatakan bahwa target dari penyiaran ini adalah mempromosikan wisata Indonesia di mata dunia. Bagus sekali. Saya surprise animonya begitu besar dan ya sukses besar ini. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Untuk kan misalnya juga ini untuk kebangkitan kita juga kan? Ya tentu. Untuk awareness Jakarta, awareness Indonesia, agar pariwisata bisa bangkit ya. Orang lebih ingat lagi. Karena sudah dua tahun pandemi ini kan mungkin orang bisa lupa ya. Dengan adanya Formula E ini mudah-mudahan Indonesia akan dikenal dan banyak berkunjung ke Indonesia. Harap akil semua juga Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Ya terima kasih. Ya balap Formula E sudah dilaksanakan namun tentunya antusiasme masih terasa di arena sirkuit yang bertempat di Ancol Jakarta Utara. Kita pantau bagaimana keseruan di sana ada rekan kami Mahathir Muhammad. Mahathir bagaimana euforia setelah balapan usai beberapa saat yang lalu. Silahkan Mahathir. Ya Juno euforianya masih cukup terasa bahwa salah satu pembalap yang memang diunggulkan sebenarnya ada beberapa dari pengunjung ini mengunggulkan dari beberapa pembalap. Namun katanya ada yang kecewa karena gak menang namun tetap anggap bahwa event ini berhasil ya. Ini euforia di belakang kami luar biasa para penontonnya ini. Dan kami akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan salah satu penonton yang hadir di sini. Selamat sore Pak. Selamat sore. Siapa namanya Pak? Wendy Usino. Pak Wendy. Pak Wendy ini datang dari mana? Daerah mana nih Pak semua? Saya dari Jakarta, di Jakarta Selatan. Di Jakarta Selatan tadi nontonnya di bangku apa Pak? Saya di Grandstand 2F. Dan viewnya cukup bagus di ketikungan gitu sehingga kelihatan overtaking antar pembalap yang seru sekali. Ini kan pertama kali juga di Jakarta, di Indonesia. Bapak sebagai warga DKI Jakarta, warga Indonesia. Anggapannya seperti apa? Ada Formula E aja yang internasional di Indonesia, DKI Jakarta khususnya? Luar biasa. Kami bangga. Indonesia, Jakarta dalam hari ini sukses melaksanakan World Championship untuk Formula E. Sebuah kembangan buat warga Jakarta, juga buat warga Indonesia. Semakin dikenal dan promosi pemerintah untuk agar kita sudah mulai menggunakan kendaraan listrik, saya harapkan akan sukses. Jagoannya ada nggak sih Pak? Ada. Ada tetapi nggak menang? Alah, The Freeze gagal. Mudah-mudahan tahun depan dia akan juara dan racing-racing berikutnya akan juara. Akhir nih Pak, harapannya untuk ajang internasional di Indonesia atau Formula E ini seperti apa Pak ke depannya? Pelaksanaan sudah baik kali ini, mudah-mudahan karena yang pertama, tahun depan akan lebih baik lagi, makin sempurna dan tentunya yang saya harapkan adalah ada wakil dari Indonesia yang ikut menjadi pembalap di Formula E ini. Nanti tundang, kemudian dulu ya Pak. Terima kasih banyak Pak Wendy, terima kasih Pak Bapak-Bapak atas waktunya. Suara-suara ini dong, kemana tau? Itu perbicaraan kami dan keseluruhan kami dengan seluruh penonton yang memang sebenarnya sangat menganggap bahwa event Formula E ini berhasil dari Jakarta, khusus Indonesia. Ini ajang internasional sangat luar biasa. Namun untuk itu memang dari para pengunjung ini masih bisa menikmati, tanah-tanah yang masih disediakan, khususnya di e-village. Jadi, tapi untuk para penonton dan juga pengunjung nantinya harus mematahui bahwa pintu keluar nanti berada di pintu festival, itu hanya untuk VVIP. Selanjutnya nanti untuk yang lain bisa disiapkan shuttle bus menuju C-Expo atau Jakarta International Stadium. Sementara Juno kembali ke studio. Oke. Mahathir sedikit kalau kita bicara mengenai, kita tahu balapan sudah usai tapi yang saya dapat juga. Karena saya pagi sempat ke area Formula E ya, bahwa ada tenda, beberapa spot untuk live music dan juga UMKM. Bagaimana pantauan Anda? Apakah memang penonton yang sudah menyaksikan ini memang membanjiri tenda-tenda atau spot-spot yang disediakan tadi? Atau memang banyak yang langsung pulang? Seperti itu Mahathir. Oke, kalau menurut pantauan kami sebenarnya mereka masih sangat menikmati dari boot-boot atau tenan-tenan yang berada di kawasan e-village atau di pantai festival. Karena kenapa disana banyak sekali aktivitinya? Pertama penjualan merchandise, yang kedua adalah mereka juga menyediakan dari sesi boot atau sesi foto boot 360 ya. Jadi mereka bisa menikmati disana sudah free untuk sesi fotonya namun untuk apa namanya dari merchandise-nya pastinya akan dilakukan transaksi disana. Banyak juga tenan-tenan lain-lain masih ada konser-konser lainnya yang masih akan tampil. Selain itu juga banyak sekali disini ada tenan dari sponsor-sponser yaitu 31 Sponsor Global. Ini memang juga banyak sekali memberikan aktiviti-aktiviti ya. Salah satunya adalah free water. Jadi misalkan para pengunjung disini membawa gelas atau tumbler jadi mereka bisa mengisi ulang sehingga tidak mengurangi sampah plastik yang ada di kawasan ancol atau di kawasan sirpit. Seperti itu, Juno. Karena memang spiritnya tadi ya ramah lingkungan ya sesuai tadi balapan mobil listrik. Mahathir, terima kasih sekali atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Enjoy. Kami jeda terlebih dahulu tetap di MNC News Now.